hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya johan di tujuh tujuh kali ini saya coba untuk beroprek lagi lah ya sebenarnya ini sudah sangat ideal sekali sangat mantap dengan kombinasi perhamernya warna keren ukuran 10 diameternya panjang 5 cm kemudian untuk pair valve nya itu saya pakai pair mizumi bulat kode WH ukuran sama 10 5 cm od 10 panjang 5 cm nah saya sekarang akan coba untuk kombinasikan dengan pair yang ini ya yang barusan kita unboxing tadi mizumi bulat kode WM yang akan saya jadikan pair hammer atau nanti juga akan saya coba kombinasi yang ini saya jadikan valve lalu kemudian yang ini saya coba pakai yang mizumi yang lebih lembut semisal yang warna hijau atau biru muda gitu oke kita akan coba pasang ini modalnya cuman ini saja obeng plus oke coba kita pasang kita akan pasang di pair hammer nya ya caranya ini tinggal dipak saja karena ini sudah menggunakan popor yang selipat ya lalu kemudian disini kita buka nih ini nanti ketika sudah kita pasang kita akan cek power nya itu sehingga mendapatkan power di 920 ya karena menit ini idealnya bekerja di power tersebut oke ini sudah lepas kita tinggal kita pasang pasang per yang kulit mizumi yang kulit nih oke ukurangnya sama ini 5 cm od 10 cm od 10 cm tadi yang saya pakai ini saya akan coba pakai ini seberapa efektifkah pakai yang kulit oke saya coba pasang kita kembali pasang lagi itu kita 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 ini sudah terpasang tunggu lagi nanti kita setting powernya tuh sehingga mendapatkan power yang ideal di angka 920 oke terus kita sekarang coba setting powernya jadi ini kita coba on kan oke ini saya coba uang dulu ya saya riset dulu saya clear data oke lalu kemudian ini pastikan ada di 0,9 gram 0,94 gram kemudian kalibernya adalah 04,50 oke ini saya akan coba pasang nanti setelah hasil tasnya akan saya kita lihat kembali ya untuk pengetesannya sendiri tidak saya perlihatkan oke saya skip dulu videonya oke ini unitnya dan setelah kita setting tas powernya ketemu di seperti ini dengan kekencangan di setelan power seperti yang tadi ya jadi dapat ini terakhir 917,5 oke kita coba lihat tuh seri-seri oke jadi sud pertama itu 924,6 sud kedua 921 sud ketiga 924,6 lagi sud keempat dan kelima 917,5 oke jadi menurut saya ini sudah sangat layak dan sangat stabil mantul oke oke kalau kita lihat di oke nah ini nah fragnya itu 200 eh 921 fps ringnya itu dari antara yang terkecil ke yang terendah itu tertinggi dan terendah itu 7,1 fps minimalnya adalah 917,5 dan maksimalnya adalah 924,6 fps untuk 5 kali sud mantep lah ya oke nah ini saya matikan nah ini saya tadi setting di inputnya itu di 2.500 oke 2.500 oke 2.500 nah sekarang kita cek OP nya OP nya berapa OP nya adalah 2.000 ini dia oke OP 2.000 ini mantul saya ambilnya itu OP 2.000 ini untuk mendorong atau melontarkan kotri timah 14,4 green ya 14,4 green selat yang saya cetak sendiri sehingga menghasilkan power di kisaran 920 fps oke ini untuk ininya serulingnya saya pakai ya seruling lokalan ya produk ecek-ecek mungkin sahabat pengen lihat serulingnya apa boleh kita lepas nih serombongnya kebetulan saya nih pakai serombong itu dari pipa ya ini Oh iya ini dia ini ada merknya saya nggak mau nyebut oke ini dia ini cuman posisinya terbalik ya Tuh nggak mau fokus coy nah ini dia posisi kebalik ya eh ALC 4.5 kaliber 4.5 panjangnya pakai 60 kodenya itu udah 13 oke hanya saja ini pernah saya potong dan saya kronik ulang lalu kemudian juga lubang transfernya itu saya pindahkan saya rubah lalu kemudian saya perbesar itu saja rahasianya hanya terus kemudian ini itu saya leping waduh nggak karuan nih berapa kali sehingga ketemu dengan akurasi yang sangat saya impikan di laras lokal mantap oke segitu aja untuk review unit next one tacticalnya saya ini kebetulan tadi ganti hammer per hammer yang bulat jadi ini sekarang ini adalah kombinasinya bulat dengan bulat ya ini kode WM ini kode WH juga OD sama sama-sama OD 10 panjang pun juga sama sama-sama panjang 5 cm mantul josh selamat menikmati selamat menikmati